Intro Shalom papa mama dan adik-adik Sebelum kita memulai ibadah perhatikan panduan berikut ini ya Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus Selamat beribadah Shalom Selamat pagi adik-adik bermaja dan anak-anak besar Di rumah pada pagi hari ini Kepala kita memuji memulai ibadah kepada Tuhan Memuji memuliakan nama Tuhan Walaupun di rumah, pasti tetap semangat Kita memuji memuliakan nama Tuhan Dengan jendikan waduh Hari ini, harinya Tuhan Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersuka Ria, bersuka Ria, bersuka Ria Hari ini, harinya Tuhan Mari kita bersuka Ria, hari ini, hari ini, harinya Tuhan Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapak, anak dan roh kudus Amin Salam kepadamu dari segala orang kudus Salam bagi Ibu juga Adik-adik, mari kita membaca masmur dari masmur 139, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 Doa Doa dihadapan Allah yang maha tahu Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri Engkau mengerti pikiranku dari jauh Engkau memeriksa aku Kalau aku berjalan dan berbanu Segala jalanku kau maklumi Sebab Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku Dan engkau menaruh tanganku ke atasku Terlalu ajaib, begitu pengetahuan itu Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya Amin Adik-adik, mari makin berdiri Kita mendengarkan 10 firman-firman Dari keluaran 20, ayat 1 sampai 17 Ke 10 firman Lalu Allah mengucapkan segala firman ini Akulah Tuhan Alamu yang membawa engkau keluar dari Tanah Mesir Dan tempat berbudakan Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyirpai apapun Yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sesuai berjumpa kepadanya Atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan Alamu Adalah ala yang cemburu Yang balaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat Dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ibu orang Yaitu mereka yang mengasihi aku Dan yang berpegang pada perintah-perintahku Jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sebarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sebarangan Ingatlah dan teruskanlah Tuhan menyerikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Dan dia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sahabat dan menutuskannya Hormatilah ayamu dan ibumu Supaya langit gemur di tanah yang diberikan Tuhan Alamu kepada mu Jangan membunuh Jangan bersinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu Jangan mengingini rumah sesamamu Jangan mengingini istrinya Atau engkau Atau apa pun yang caputnya sesama Aamiin Selamat idukah umpan Ya adik-adik Sepanjang minggu ini Atau sepanjang mingguan kita Banyak kita melakukan Hal-hal yang tidak dikenangi oleh Tuhan Oleh karena itu Mari kita menganggung dosa kita di hadapan Tuhan Mari kita berdoa Dalam kehidupan sehari-hari Kami seringkali Menjadi tidak ketak Kepada Tuhan dan sesama kami Lewat kata maupun perbuatan kami Kami juga seringkali Tidak sungguh-sungguh Dalam melaksanakan tugas Yang engkau anugerahkan kepada kami masing-masing Olehnya itu Tuhan Kami datang memohon ampun kepadamu Amin Karena kita sudah menanggung di hadapan Tuhan Maka mari kita mendengarkan Berita anugerah dari Tuhan Dari Masmur 139 Ayatnya yang ke-23 dan ke-24 Selidikilah aku ya Allah Dan kenallah hatiku Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku Lihatlah apakah jalanku serong Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal Amin Kita sambil berita anugerah tadi Kita menyanyikan pujian Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan sudah menyanyi kami Terima kasih Tuhan Selamat pagi Anak-anakku semua di rumah Sik masing Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan Namun sebelumnya kita mohon Tuntunan kuasa roh kurus menyertai kita semua Mari kita mohon Ya Bapak kami di dalam surga Kami bersyukur kepadamu Kasih menyertai kami semua Engkau telah menyelamatkan kami dalam Yesus Kristus Sekarang kami beribadah menyembahkan kau Walaupun anak-anak kami Ada di rumah mereka masing-masing Tetapi kasih Tuhan menyertai kami Untuk beribadah bersama-sama Sekarang ini kami mau membaca Mendengarkan dan merenungkan firmanmu Roh kudus menyertai kami semua Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Mari kita buka Alkitab kita masing-masing ya Pembacaan kita dari Kejadian pasal 9 Ayat 1 sampai 7 Ya buka Alkitabnya masing-masing Kejadian pasal 9 Ayat 1 sampai 7 Firman Tuhan berbunyi demikian Perjanjian Allah denganmu Lalu Allah memberkatimu Dan anak-anaknya Serta berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyaklah Serta penuhilah bumi Akan takut dan akan bentar kepadamu Segala binatang di bumi Dan segala burung di udara Segala yang bergerak di muka bumi Dan segala ikan di laut Kedalam tanganmulah semuanya itu diserahkan Segala yang bergerak yang hidup Akan menjadi makananmu Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu Seperti juga pengutubuhan hijau Hanya daging yang masih ada nyawanya Yakni daranya Janganlah kamu makan Tetapi mengenai darah kamu Yakni nyawa kamu Aku akan menuntut balasnya Dari segala binatang Aku akan menuntutnya Dan dari segala manusia Aku akan menuntut nyawa sesama manusia Saya ulang ya Ayat 5 Tetapi mengenai darah kamu Yakni nyawa kamu Aku akan menuntut balasnya Dari segala binatang Aku akan menuntutnya Dan dari setiap manusia Aku akan menuntut nyawa sesama manusia Siapa yang menuntutkan darah manusia Darahnya akan tertumpah oleh manusia Sebab Allah membuat manusia itu Menurut gambarnya sendiri Dan kamu beranak cuculah Dan bertambah banyak Sehingga tak termilang jumlahmu di atas bumi Ya bertambah banyak Dan bertambah banyak Di atasnya Demikian Sabda Tuhan Dan bahagia kita semua Berkesempatan Membaca firman Tuhan Mempercayai Dan melakukan Amin Ya anak-anakku semua Judul cerita kita saat ini Adalah Perjanjian Allah Dengan Nuh Apa perjanjian Allah dengan Nuh Oh Sangat menyerangkan Ketika Nuh Bersama anak-anaknya Dan istri anak-anaknya Berarti delapan kurang Dan semua Buru-buru Binatang-binatang Kedua dari bahra Telah selamat dari airba Nuh Mengadakan Persembahan Kepada Tuhan Dan sesudah Mengadakan Persembahan Kepada Tuhan Tuhan Melihat itu Dan Tuhan Melakukan Perjanjian Dengan Nuh Dan anak-anaknya Apa perjanjian itu Tuhan Memberkatimu Dan Anak-anaknya Bahkan Semua Yang ada itu Diberkati oleh Tuhan Tuhan Terpilman Beranak cuculah Dan bertambah banyaklah Penuhi Dan Tuhan Katakan Semua Yang ada ini Buru-buru Binatang-binatang Ikan-ikan Akan Gentar Kepada Semuanya Disalahkan Kepada Engkau Belum Memakannya Hanya Daging Binatang Yang masih ada Namanya Yaitu daranya Jangan kamu makan Menginahi Darah manusia Akan dituntut oleh Tuhan Kalau ada yang Menumpahkan Siapa yang membunuh Akan dibunuh Berarti Jangan Membunuh Sesama Tidak boleh Manusia itu Harus Kudus Menjaga Kelangsungan Hidup Hidup Di dalam Dunia Yang sudah Dibahari oleh Tuhan Dan Tuhan Katakan Kepada Nuh Aku akan Adakan Perjanjian Kepadamu Bumi ini Tidak akan Dihukum lagi Dengan air Bah Tidak Tidak akan Dimusnahkan Lagi yang ada Ini Dengan air Bah Seperti yang Lawa Dan Tandanya Adalah Aku akan Meletakkan Musuhku Di atas Awan Yaitu Belahari Kalau aku Melihatnya Aku ingat Perjanjian Dengan Manusia Tuhan Sungguh Mengasihi Manusia Tuhan Mengikatkan Perjanjiannya Kepadamu Dan Semua Keturunannya Karena itu Janjinya Tuhan itu Kepada Manusia Melalui Karena Tuhan Mengasihi Manusia Tanggung jawab Kita manusia Seperti Anak-anakku 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 Semua Harus Hidup Kudus Di hadapan Tuhan Jangan Membunuh Sesama Jangan Memaki-maki Sesama Jangan Berbuat curang Jangan Main Narkoba Jangan Lakukan Hubungan Seks Bebas Dan Segala Yang Tidak Benar Hidup Kudus Hidup Memuliakan Tuhan Dengan Baik Teng Benar Ingat Tuhan Menetakkan Janjinya Ia Mengasihi Manusia Ia Dalam Membaharui Dunia ini Bahkan Lebih dari itu Tuhan Dalam Membaharui Kita Di dalam Yesus Kristus Jadilah Anak Tuhan Yang Hidup Kudus Amin Hidup 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 Yang Benar Harus Memucap Suku Hidup Dalam Kristus Pergemah Dan Hidup Hidup Dalam Susah Kudus Senang Dalam Segala Hal Hidup 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 Adik-adik Kita Akan Memberikan Ungkapan Suku Kita Lalu Semar Pada Saat Ini Dan Sebelumnya Mari kita Dengarkan Firman Tuhan Dari Hakim Hakim Pasal 6 Ayat 18 Janganlah Kiranya Pergi Dari Sini Sampai Aku Datang Kepadamu Membawa Persembahanku Dan Meletakkannya Di hadapanmu Firmanya Aku Akan Tinggal Sampai Engkau Kembali Amin Kita Sampai Memberikan Persembahan Kita Menyanyikan Lalu Terima Kasih Ya Tuhan Tuhan Atas Hari Pemberian Hari Kedulim Parang Dan Dibu Oleh Kasih Kau Curahkan Pada Umat Kau Curahkan Pada Umat Ya Adik-adik Kita Akan Menggerakkan Pengangguan Imam Pengangguan Imankasuri Mari kita Bangkit Berdiri Kita Mulai Aku Kepercaya Kepada Allah Bapak Yang Mampuasa Adik Rani Dan Dan Kepada Yesus Kristus Anak Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Daripada Rok Kudus Lahir Dari Anak Bara Maria Yang Menderita Di Bawah Pemerintahan Puntis Peratus Disalitkan Mati Dan Dikuburkan Turun Kedalam Perajaan Maw Pada Hari Yang Ketiga Banti Pula Dari Antara Bermu Duduk Di Sebelah Kanan Alat Bapak Yang Mampuasa Dan Akan Dari Kedasana Untuk Mengakini Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Pada Loh Kudus Gereja Yang Kudus Dan Tuhan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kepangkilan Lagi Dan Hidup Yang Berat Amin Silahkan Kembali Mari kita Satu Bapak Bapak Di Surga Kami Sangat Bahagia Bersama Dengan Anak Anak Semua Yang Ada Di Rumah Masing Kami Telah Bersekutu Menyembah Engkau Kami Telah Mendengarkan Firman Engkau Mengasihi Kami Semua Engkau Tuhan Telah Berjanji Kepadamu Dan Keturunannya Bahkan Kepada Kami Semua Umat Bahwa Engkau Mengasihi Kami Semua Dan Tidak Akan Menghubung Bumi Tapi Engkau Meletakkan Tanda Perjanjianmu Yaitu Pelani Busurmu Engkau Letakkan Di Alam Engkau Sungguh Mengasihi Kami Semua Telah Membaharui Bumi Ini Bahkan Telah Membaharui Kami Semua Di Dalam Yesus Kristus Ajarlah Kami Semua Ajarlah Anak-anak Sekolah Hukum Anak-anak Remaja Untuk Bertunggu Dengan Baik Dengan Kudus Dengan Hidup Suci Hidup Taat Kepadamu Tuhan Di Dalam Menjalani Kehidupan Ini Sungguh-sungguh Saling Mengasihi Sabu Dengan Yang Lain Memelihara Lingkungan Hidup Mengasihi Sesama Manusia Dan Menjaya Hendim Taman Taat Kerja Taman Setia Kepada Orang Tua Taman Setia Kepada Guru Di Sekolah Minggu Dan Guru Guru Di Sekolah Tuhan Mengajah Anak-anak Ini Hidup Memelihara Kehidupan Yang Benar Di Hadapan Tuhan Hidup Dalam Kekepusan Bapak Di Surga Berkati Anak-anak Kami Semua Dalam Pendidikan Mereka Dalam Pertumbuhan Dan perkembangan. Walaupun masih harus belajar di rumah karena corona, berikanlah kesetiaan untuk belajar mandiri. Berkati juga orang tua, berkati juga guru untuk bersama-sama bekerjasama di dalam pendidikan. Berkati juga orang tua kami, berkati juga guru-guru kami, guru sekolah minggu dan pengurus peliharakan mereka, mereka berkhidmat untuk selalu setia melayani kami. Berkati juga majelis diri, ya, untuk melayani umatmu dengan baik. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, berkati juga ya Tuhan, banyak orang tua kami dalam kondisi sakit, dalam suasana lanjut usia, berikan kekuatan iman untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Oh Bapak di surga, kami telah menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu, Tuhan terima Tuhan memberkati, biarlah dipergunakan untuk telepahan firman yang masih ada pada kami, pada orang tua kami, Tuhan berkati, biarlah berkat-berkat dipergunakan dengan bahan dan benar. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus yang mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapak kami yang di surga, dipuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah yang dalam bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawakan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada menjahat, karena engkau lain yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidupan dari kejadian kejadian pasal 9 ayat 12 sampai 13. Dan ala berkerman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala mahluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turut-temur untuk selama-lamanya. Gusurku putaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Amin. Bapak antara kami dan terima kasih. Mari anak-anakku arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menginari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejauh. Amin. Ya, adik-adik menutupi pada kita pada saat ini masih tetap berdiri. Kita menyanyikan tahu mengikut Yesus keputusanku kita menyanyikan dua kali. mengikut Yesus keputusanku mengikut Yesus keputusanku mengikut Yesus keputusanku kita ingat kita ingat keputusanku mengikut Yesus keputusanku mengikut Yesus keputusanku mengikut Yesus keputusanku ku tak indah ku tak indah adik-adik adik-adik silahkan kembali dan minta ibadah kita pada pagi hari ini tetap semangat Tuhan Yesus berkali sampai jumpa salub salub lalu bimba Terima kasih telah menonton